Hari ini, kita lanjut bahas niacinamide yuk! Di video sebelumnya, aku udah bahas sedikit cara mencerahkan wajah dengan menggunakan skincare mengandung niacinamide. Dua produk yang sedang aku pakai sekarang ini adalah MSH Niacinamide Brightening Moisture Gel dan 10% Niacinamide Brightening Serum. Keduanya ini udah aku pakai dalam 2 minggu terakhir dan sebenernya emang aku udah cukup lama penasaran sama kedua produk ini karena banyak banget review yang bagus tentang produknya Skintific ini. Serumnya sendiri punya klaim dapat mencerahkan dengan cepat, menghilangkan bekas jerawat dan bekas terbakar sinar matahari dalam 7 hari. Ingredien utamanya adalah niacinamide. Fungsinya itu untuk melindungi skin barrier dan mencerahkan kulit secara mendalam. Yang paling aku suka adalah niacinamide ini penggunaannya bisa dicampur dengan hampir semua ingredient yang ada di skincare rutin aku. Niacinamide bisa membantu menghidrasi kulit, mengurangi iritasi, mengecilkan pori-pori, menyamarkan kerutan dan garis halus, dan tentunya mencerahkan kulit. Teksturnya yang cair tapi agak thick, jadi terasa sangat melembabkan banget ke kulit aku. Apalagi kalau pakai moisture gel setelah serumnya. Cocok banget deh untuk kulit normal to dry. Tapi tetap aman juga di kulit oily kayak aku, nggak bikin wajah jadi kilang minyak. Dengan pemakaian rutin setiap pagi dan malam hari, menurutku klaim yang mereka punya ini bisa dibilang sesuai. Kulit aku yang kemerahan, dan spot gelap bekas jawa terlihat lebih pudar sedikit demi sedikit. Kulit aku cocok dan nggak ada iritasi atau breakout sama sekali selama pemakaian. Buat harganya yang masing-masing 100 ribuan, dua produk ini memang wajib banget dicoba buat kamu yang mau mencerahkan wajah, bekas jerawat yang kemerahan, atau noda hitam di kulit. Gimana? Jadi mau cobain naik senemai juga buat mencerahkan kulit? Sampai jumpa di kulit.